Halo warga Youtube, jumpa lagi bersama gue Alvin di channel ZASF Kali ini gue bakal menceritakan user experience gue tentang handphone dari Infinix Note 10 Pro ini Handphone ini udah gue gunain sekitar kurang lebih 1-2 minggu Kita bakal ulas apa yang gue suka dan apa yang gue gak suka disini di handphone ini Dan untuk hasil kameranya nanti gue bakal coba tampilkan juga Dan gue bakal ada coba sedikit tes game di handphone ini Kemungkinan gue bakal cobain game Mobile Legends atau COD Mobile Kalau PUBG bosen ya kita ganti ke COD Mobile Oke untuk device yang gue pegang ini adalah varian RAM 8 dan internal 128GB Handphone ini berwarna hitam Sudah gue pasangin skin carbon biar gak jamuran Oke pertama gue bakal ngebahas tentang Infinix Note 10 Pro Itu dia sekarang untuk XOSnya udah lebih ringan ya Udah lebih ringan dibanding sebelumnya Sekarang yang tadinya kita kan kalau misalnya mau swipe gini Terus kita turunin gak bisa Sekarang bisa Jadi setelah update ke Kemarin tuh ada update OTA Tapi gak naik XOSnya masih di Dolphin 7.6.0 Gak naik ke XOS 10 Cuman untuk launchernya dia bisa di update Jadi 10.0 atau 8 gitu Gue lupa Intinya untuk tampilannya sekarang udah lebih fresh Lebih user friendly lah Untuk tampilannya Oke pertama yang buat gue suka dari handphone ini adalah layarnya Layarnya itu menggunakan IPS Full HD dengan berukuran 6,95 inch Hampir 7 inch ya Itu kalau buat tangan gue itu enak ya Karena dia besar jadi Untuk multimedia lebih enak Dan untuk main game pastinya untuk para gamers dia lebih leluasa untuk layarnya Dan lumayan responsif juga Handphone ini belum gue belum ngerasain ada delay atau gimana untuk bermain game Itu untuk layar Dan layarnya juga udah berrefresh rate 90Hz Memang belum 120Hz Kedua yang gue suka dari handphone Infinix Note 10 Pro ini adalah Untuk desainnya ya Desainnya menurut gue buat di tahun 2022 2022 nggak malu-maluin juga Masih oke dan masih enak dilihat Dan bodinya juga nggak terlalu tebel Di 8,6 mm Itu menurut gue masih enak dipegang Cuman disini gue pakein case yang maroon itu atau nggak Yang itu Cuman kalau kita pegang gini handlingnya emang lebih enak Dibanding kalau misalnya pake case disini lebih kerasa tipis Pakein skin carbon aja pasti lebih enak gripnya Lalu yang ketiga Setelah desain gue disini suka sama performa udah pasti HP ini menggunakan chipset Mediatek Helio G95 Itu udah powerful ya di harga 2 jutaan Dan apalagi sekarang yang RAM 8128GB itu Harga secondnya udah murah banget Gue kemarin dapet di harga 2,4 sampai 2,5 Itu full set Kita udah dapet layar 990Hz Terus chargernya 30W Terus kita juga dapet baterainya 5000W Serta performanya Mediatek Helio G95 Itu menurut gue udah oke banget Dan RAM dan disini gimana ya Si XOS nya itu ringan banget Ringan banget Nggak ada ngerasa starter selama gue pake handphone ini Yang berarti gitu ya Selagi sinyalnya lancar Selanjutnya untuk yang gue suka Ada juga beberapa fitur yang emang menurut gue Lumayan ngebantu Dan mungkin nggak ada di handphone lain Selain merek Infinix Apalagi yang udah XOS 7.0 di Infinix Note 10 Pro Dia punya fitur yang gue suka itu Namanya fitur ini nih guys Fitur peringatan pencurian Jadi ketika kita charge handphone kita Terus handphonenya kita matiin Terus kita taruh Ketika ada yang nyabut handphone kita Tanpa sepengah tahun kita Itu dia bakal bunyi Dan ini bakal nyala terus Sampai handphonenya di Aktifin sama yang punya Jadi kalau misalnya sama orang yang bukan itu Dia bakalan begini terus nyala Jadi bisa mengundang perhatian orang Kalau misalnya ada yang ngambil handphone kalian Kita tinggal tap fingerprint kita aja Dan itu sudah mati Lalu di Infinix juga mempunyai fitur yang Mungkin ada di Android pada umumnya Cuman disini namanya Kalau dari Itu multi jendela kilat Jadi kita cukup tap 2 kali di tombol ini Misalnya kita lagi di Facebook Kita tap 2 kali Nah dia akan memperkecil layarnya Ini kita jadi bisa sambil buka aplikasi yang lain Atau kita misalnya lagi nonton video Kita bisa buka Atau Aplikasi yang Around di background itu bisa ada 2 Gitu guys Oke Lalu Selain fitur-fiturnya Mungkin kalau fitur-fiturnya yang lain Itu udah ada ya Di Android pada umumnya Cuman Dua fitur itu Atau fitur yang tadi Fitur anti pencurian itu Menurut gue ngebantu banget Itu keren menurut gue Lalu gue yang suka selanjutnya itu Yang kelima gue suka sama kameranya Kameranya untuk foto Untuk hasil foto-fotonya Menurut gue itu dari Warna Cuman kadang-kadang non konsisten sih Jadi kayak gambarnya Kalau misalnya lagi bagus Dia bakalan bagus banget Dan kalau misalnya lagi Biasa aja Biasa aja Jadi lebih ke Kurang konsisten aja Cuman disini Yang gue paling suka Sama si kameranya Infinix Note 10 Pro ini Dia Night mode-nya itu Kokil banget Dia ngerubah semuanya Yang tadinya Itu Noise Terus Shadownya kurang keangkat Terus untuk warna Serta detail Ketajamannya Itu Keangkat banget Ketika kita pakai Night mode Kalau kita mau foto Di malam hari Untuk foto Kalau untuk dari Dynamic range-nya Menurut gue Itu Standar aja Enggak yang Wah Cuman cukup Untuk warna Oke Cuman enggak Kembali ya Kalau gue lebih suka Yang warnanya pop up Lebih keluar Cuman di Infinix Note 10 Pro Untuk warnanya kurang keluar Jadi kita bisa Mungkin kalau misalnya Kalian suka adjust Bisa adjust di Editing Foto Nanti gue bakal tampilin Gimana hasil Dari videonya Dan foto-fotonya Saat di malam hari Atau mode ultrawide Disini ultrawidenya Kalau menurut gue Kalau ultrawidenya Oke aja Cuman Enggak yang bagus banget Di kelas harganya Masih mending lah Udah oke Dikasih kamera ultrawide Oke Lalu selanjutnya Untuk yang Saya enggak Kurang serap Dari handphone ini Atau Kurang serap Dari handphone ini Saya Atau gue Tidak menyukai Speakernya Kurang suka sih Lebih tepatnya Cuman Untuk kualitas suaranya Sebenernya udah keras Cuman Kurang di bass Untuk Di Vokalnya Juga kurang Clear Dia hanya dapat Dikeras aja Untuk Treble Terlalu Gimana ya Ceng gitu Lebih Kayak Nyakit gitu Kita bisa kalian Dengerin sendiri Di volume full Terima kasih telah menonton 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 Itu untuk hasil Dari Speakernya Dia sudah dual speaker Memang Jadi Lebih terasa keras Cuman Kurang di bass aja Lalu yang Gue gak suka Atau gue kurang Setelah selanjutnya Adalah Chargingnya Sebenernya Chargernya itu Sudah 30W Cuman Gue gak tau Kenapa Ngerasa Chargernya itu Gak secepet Seperti Charger 30W Di handphone Lain gitu Kayak di merek lain Kalau Sebelumnya Di Poco F3 itu 33W Itu Cuman 50 menit Dari 2% Sampai 100% Cuman 50 menit Kalau di Infinix Note 10 Pro itu Dari 2% Sampai ke 100% Itu bisa memakan 1 jam 50 menit Kurang tau kenapa tuh Paling cepet bisa 1 jam 40 lah 40 menit Jadi dia sebenernya Dari 1 ke 70 Sampai 80% Itu cepet Cuman Pas di 80% itu Dia kayak Ngurangin Dayanya Jadi kayak Pas di Mau ke 100 nya Di perlambat Itu mungkin Yang bikin lama Lalu selanjutnya Yang gue kurang Suka lagi Yaitu Pasti Tadi di Perekaman videonya Menurut gue Masih kurang Biarpun udah ada Beberapa update Tetep Masih kurang Untuk videonya Cuman Stabil aja Dan untuk Gambar Masih oke Cuman Just oke lah Nggak yang Spesial banget Di harga segini Mungkin masih banyak Dari brand lain Yang oke banget Untuk perekaman videonya Di harga segitu Oke Jadi Untuk Melihat hasil Foto dan Videonya Bisa langsung Kita lihat aja Oke Por P diz Sampai ми P P Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini adalah hasil perekaman dari Infinix Note 10 Pro dengan stabilizer. Terima kasih. 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 where are you buddy disini lu eh macet gak tuh hmm double kill triple baby triple oh my god my gun is empty disini gue masih ngerasa lancar guys gak ada kendala ya mungkin karena cuma main di multiplayer mana sih ini oh sabar buddy oh it's done kita memenangkan pertandingan ini oke untuk bermain COD mobile menurut gue masih layak banget dan untuk frame rate yang didapet kemungkinan 60 fps karena dia ada di di max tadi ya untuk frame rate nya dan untuk di grafisnya dia ada di height tadi max ke max juga kita cuman tadi pakai di height dan max menurut saya itu udah oke banget untuk bermain COD mobile untuk para player COD mobile untuk pubg udah pasti lancar so pasti sama aja kok oke untuk tes game nya kita cuman tes bisa tes di COD mobile aja ya mungkin next nya bakal gue tes di mobile legend atau mungkin di game game lain bisa tulis di komentar nanti bakal gue bikinin jajal game infinix note 10 pro full jajal game infinix note 10 pro untuk daya tahan baterai nya infinix note 10 pro setelah hampir mau setahun dari perilisannya dan pemakaian gue 1-2 minggu itu menurut gue sudah cukup oke ya cuman bukan yang paling baik banget di kelas 5000 mAh ketika gue ngecas misalnya pagi di jam 6 itu jam 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 6 sore ya udah 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 minta di charge lagi kalau kita pakai ada sesekali nge game ya kalau misalnya cuman social media doang mungkin bisa sampai jam 8 atau kemungkinan lebih cuman kalau untuk screen on time nya di game itu untuk bermain mobile legend bisa dapat di 5 jam aja 5 sampai 6 jam enggak terlalu impressive cuman udah cukup oke enggak yang boros banget juga untuk buat kalian yang nanyain soal case gimana untuk handphonenya ini case nya recommended nanti kalau kalian yang mau beli gue taro di deskripsi untuk link nya ini case nya feel nya enak banget enggak nambah tebal juga yang merah ini yang maroon dan ini gimana ya rasanya tuh grip nya enak kayak sandstone gitu tuh jadi masih keliatan oke sih menurut gue warnanya jadi cakep gitu perpaduan maroon dan hitam di bezel layarnya dan di belakangnya ini oke juga lalu untuk yang ini rekomendasi banget sih buat gue ini harganya di 22 ribu kalau bisa dapat yang lebih murah sih lebih bagus ini cuman 22 ribu setau gue gue seinget gue beli segitu lalu kalau untuk yang ini ya casing pasaran ya cuman ini murah nih 9 ribu nih ini di langganan gue nih ada namanya nih di shopee belinya nama salernya benua sel ini 9 ribu apa 9 ribu ini dan bahannya itu bagus halus rapi dan ini bener-bener lihat ini lebih tebel sih lebih bulky dan gue yang kuras ini kayak gundala anjir hehehe apa kayak kucing ya tinggal kucing ya ini jadinya kayak gini lebih tebel lebih nambah bulky belakangnya gini oke nanti gue taruh semua linknya di deskripsi oke untuk kesimpulannya handphone infinix note 10 pro ini menurut gue masih sangat layak di tahun 2022 dan menurut gue ini masih lebih oke di beberapa sektor daripada infinix note 11 pro yang terbaru ya karena disini satu dia ada fitur nfc di note 11 pro tidak ada paling disana dia menang di infinix note 11 pro itu dia menang di refresh rate layar yang udah 120hz cuman menurut gue 90hz juga udah cukup oke jadi gak harus kayak lu gak harus boros-boros baterai banget lah kalau 90W itu juga udah semut kok lalu untuk charger oke cuman bukan yang terbaik di kelas 30W serta untuk layar lebar ini menurut gue oke banget multimedia gaming dan kamera gue suka untuk kameranya untuk di foto karena dia bisa menampilkan ketajaman gambar lalu untuk warna mungkin untuk warna masih sosok untuk dynamic lens oke aja cuman untuk overall kamera fotografinya udah oke banget tinggal kita adjust sedikit aja di fotografi editing kalau misalnya kalian tipe orang yang mau suka edit-edit dulu kalau mau update di sosial media lalu lalu menurut gue itu aja yang yang bikin ini tuh masih worth it banget di tahun 2022 apalagi kalau kalian yang ngambil yang varian RAM 8128GB soalnya XOS itu tuh ringan banget ya gak ngerasa apa untuk multitasking dia jarang nge-kill background ketika kita berpindah-pindah aplikasi untuk multitaskingnya oke banget serta kalau misalnya apa ya kalau XOS tuh ringan sih ringan enak gitu emang gak banyak fitur cuman ya itu jadinya ringan jarang bug juga kalau menurut gue selama gue pake Infinix gak nemu bug menurut gue segitu aja yang bisa gue sampein untuk Infinix Note 10 Pro ini HP masih worth it banget masih worth it banget untuk kalian beli apalagi kalau kalian belinya di harga second tapi like new ya itu harganya sekitar 24-25 untuk varian RAM 8128GB oke sampai jumpa lagi kita bisa ketemu lagi di video berikutnya mungkin gue bakal ada tes game full si Infinix Note 10 Pro ini atau mungkin ada handphone lain yang bisa gue tes atau bisa gue ceritain gimana keluh kesahnya atau user experience handphone tersebut jangan lupa support terus subscribe komentar untuk yang mau tanya-tanya serta like thank you have a nice day kemudian